Intro Assalamualaikum, Halo Cats Lover Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Kucing dan ownernya Pada kesempatan kali ini Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan Dari teman-teman buku cita kucing Mengenai bulu rontok Dan bulu gimbal Nah, nanti disini pun Saya akan menampilkan beberapa cuplikan Video atau gambar Gimana sih contoh Saya menyisir Bulu kucing saya gitu ya Juga ada contoh bulu kucing saya lagi lempek Nanti dia insya Allah yang akan jadi modelnya Nah, karena banyak pertanyaan Mengenai bulu rontok dan gimbal Jadi saya ambil salah satunya aja ya Cerita dari Mas Satria Satria Nah, dia itu cerita Tadi pagi saya barusan grooming Kitten Persia yang baru saya adopt Seminggu yang lalu Terus pas habis dimandiin Saya keringkan Ternyata banyak banget bulu gimbalnya Di bagian kuping dan bagian lain Gimana penanganan bulu gimbal itu mbak? Harus dipotongkah? Atau Terus gimana? Biar nggak banyak lagi gimbalnya Karena pas sorenya saya lihat lagi Eh, ada lagi bulu yang gimbal Padahal tadi pas di blower sudah saya potong Kasian kucingnya Kesakitan dan bulunya itu jadi tipis Kalau dipotong terus Satu lagi Biar bulu kucingnya nggak kering Pakai apa ya? Karena tadi padahal Saya udah mandiin Pakai sampo dan conditioner anju Tapi kok bagian belakang Daerah tanggal ekor Dan ekornya itu Bulunya kering banget Makasih sebelumnya mbak Makasih juga Buat Mas Satria Satria Yang sudah mau mengirimkan Cuhatannya Dan bisa mewakili Pertanyaan dari beberapa teman-teman Percinta kucing yang lainnya Sebenarnya Mengatasi bulu rotok Dan bulu gimbal itu Saling berkorelasi ya Satu sama lain Dan kita juga harus mengetahui dulu Penyebabnya apa Karena kalau misalkan kita Tidak mengetahui penyebab Kucing kita itu bermasalah Itu sama aja Nggak akan ketemu solusinya apa Karena yang menjadi penyebabnya itu Tidak diketahui Dan tidak diatasi Begitu ya Nah Ada beberapa penyebab Kucing itu Bulunya rotok Nanti listnya saya tulis disini Kalian bisa baca Nah Kalian bisa kira-kira Dari beberapa hal Yang menyebabkan Kucing kalian rotok itu Seperti yang saya tulis ini Mana Yang Kira-kira Sedang Dihadapin oleh Kucing kalian Nah Itu kalau misalkan Sudah diketahui Penyebabnya Tinggal bagaimana solusinya Nah Kalau untuk penyebab Gimbal sendiri Itu biasanya datangnya Dari beberapa faktor Pertama Untuk kucing Yang Memang Bulunya itu Super long hair Dan tebal Itu pasti ada aja Gimbal Itu sudah pasti ada Tinggal bagaimana Kita meminimalisir itu Supaya tidak parah Jadinya Tipis bulunya Bulu kucingnya Nah itu caranya adalah Jaga Jangan sampai Bulu kucing kita itu Terlalu lama Tidak disisir Jadi Lakukan grooming kering Itu setiap hari Itu dengan cara Menyisir Bulu kucingnya Dengan menggunakan Sisir khusus Om Jadi gambarnya Saya lakukan disini Nah Itu kalian bisa pakai sisir itu Untuk Menyisir kucing kalian Mengurangi Masalah gimbal Dan gimbal sendiri Itu terjadi Karena Bulu mati Pada kucing Kucing itu Tiap hari Pasti ada aja Bulunya yang Nontok Enggak mungkin Enggak Walaupun sedikit Itu pasti ada aja Bulu mati Yang lepas Itu sudah wajar Dan memang sudah Naturalnya Sudah alaminya Seperti itu Ada jimbal yang Suka sampai Dasar banget Dasar kulit Ada yang jimbal Hanya Tipis-tipis Kecil Di ujung-ujung bulu Nah itu biasanya juga Karena bulu kucingnya Lepet Bisa Jadinya Bulu matiknya Itu gak bisa Lepas Atau gak bisa turun Nah Selain itu Juga bulu gimbal Itu bisa jadi Juga karena lembab Gitu Kucingnya Badannya lembab Nah lalu Pertanyaannya Gimana Solusinya Solusinya adalah Terus bisa support Dengan menggunakan Vitamin khusus Bulu Gitu ya Khusus masalah Bulu Seperti yang sudah-sudah Saya rekomendasikan Itu kan ada Pink Pau-Pau Ada Vitamin Apa Giotin Vitamin B Terus Ada Banyak lah ya Taurin Pokoknya Yang Dari-dari Apa sih Kayak Catportan Gitu-gitu lah Pokoknya untuk Memang Suplemen Yang khusus Masalah bulu Terus kayak Ketidung Kayak gitu ya Jadi Jangan lain-lain Vitaminnya Jangan juga Macem-macem Jadinya gak Fokus Terus Cari makanan juga Yang berkualitas Baik Karena kalau Misalkan Makanan itu Berkualitas baik Itu insya Allah Kebutuhan Standar Kucing Untuk kucingnya itu Bisa terpenuhi Dengan baik Sehingga Itu Tidak Berdampak Pada Kesehatan kulit Atau bulu Si kucing Nah Kalau Untuk pertanyaan terakhir Itu adalah Bulunya Kering Dan Kalau Misalkan Ini udah dipakai Kondisioner Masih aja Kering Itu Kemungkinan Kalau Menurut saya Ya Proses Digreasingnya Kurang Baik Dan Waktu Di tahap Terakhir Pada tahap Kondisioner Kondisionernya Kurang Banyak Atau Kurang Lemak Proses Perendamannya Jadi Biasanya Mensiasatinya Adalah Ya Itu Tadi Kamu bisa Perbaikin dulu Proses Digreasingnya Dengan Menggunakan Digreaser Yang Bagus Ya Tentunya Yang Aman Untuk Bulu Sudah Bagus Ya Nah Langsung Aja Kalian Lihat Ya Bagaimana Cara Saya Menangani Contoh Bulu Yang Lepek Dan Rontok Dan Kadang Ada Gimbal Ini Nanti Ada Bidia Semua Karena Ini Sudah Hampir 2 Tahun Sudah Manjir Oke Terima kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Mau Meng Klik Video Ini Jangan Lupa Untuk Klik Like Dan Jangan Cuma Nonton Aja Yang Belum Subscribe Ayo Klik Subscribe Nya Share Semua Media Yang Kalian Punya Karena Siapa Tau Aja Teman Kalian Yang Sedang Membutuhkan Informasi Dalam Video Ini See you Wassalamualaikum Selamat Nah Ini Dia Lin Kucing Saya Yang Sebenarnya Itu Bulunya Super Long Hair Sangat Long Hair Sampai Saya Sendiripun Kerepotan Itu Ngurus Jadi Dia Ini Paling Langganan Untuk Di Lion Cut Jadi Dia Setiap 2 Bulan Sekali Saya Lion Cut Ini Sudah Kurang Lebih Hampir 2 Bulan Yang Lalu Hampir Ya Dia Saya Lion Cut Dan Sudah Hampir 2 Tahun Dia Tidak Saya Mandikan Jadinya Lihat Bulunya Beruas Parah Sama Lepek Coba Lihat Dadanya Dilihat Dadanya Nah Itu Keriting Terlalu Keriting Banget Nah Coba Disisir Sisir Pakainya Yang Kayak Ini Kom Itu Pasti Berat Kayak Kejambak Jambak Kalau Misalkan Kucing Bulunya Lepek Itu Pasti Jadi Kejambak Jambak Rontok Kusut Nah Kayaknya Sisir Aja Kalau Sisir Bagus Mohon maaf Bagus Licin Itu Pun Buat Kucing Tidak Terlalu Sakit Dan Juga Tenderung Lebih Nyaman Kan Kucingnya Waktu Sisir Bulu Bulu Matinya Keangkat Semua Kasih Lihat Mas Bulunya Bulu Matinya Sudah Keangkat Semua Tidak 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 Saya Tidak 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 Kebayang Gimana Repot Tidak Karena Dia Dalam Waktu Kurang Dari Dua Bulan Aja Bulunya Udah Panjang Sendiri Tidak 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 Dikasih Vitamin Cuma Ngandalin Makanan Aja Udah Teman Teman Kurang Lebih Ya Kayak Ginilah Kita Untuk Mengatasi Bulu Gimbal Harus Disisir Setiap Hari Betul Sama Kalau Misalkan Memang Ada Bulu Yang Gak Bisa Diangkat Pakai Sisir Kayak Gini Atau Sisir Kom Kayak Gini Itu Harus Pakai Gunting Atau Clipper Supaya Lebih Amannya Pakai Clipper Nanti Clipper Saya Contohin Di sini Gambarnya Saya Lampirkan Ya 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 Tengah Sementara Tengah Terima kasih.